Hai ah ih uh oke teman-teman kembali lagi di channel merpati ku merpati gelabu silvernya sama pelontang sapinya udah giring teman-teman ya tapi belum terlalu keket eh 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 ini belum terlalu keket teman-teman tapi nanti kita mau tes nih eh malah jalan aduh 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 eh ini kemarin pas habis dijodohin ternyata ini burung kurang fit teman-teman ya sempet agak ngedrop terus udah saya obati Alhamdulillah udah sembuh terus mau giring teman-teman eh eh malah jalan kaki tuh maunya masuk kandang teman-teman ya Alhamdulillah sekarang udah deket Pak Alhamdulillah sekarang udah sembuh udah mau giring teman-teman walaupun badannya masih nyusup nah ini berhubung udah giring terus bulunya kan lagi kondisi bentar lagi ngujung nih teman-teman ya bentar lagi ngujung selesai ngujung itu bulunya lagi bagus-bagusnya teman-teman nah sebelum bulu ujungnya lepas nih kita fisik dulu sebentar ya kita fisik di rumah nanti kalau udah ngujung kan waktunya istirahat teman-teman tapi seenggaknya nih burung udah di fisik kayak gitu nah ini dulu apa namanya buat kolong itu gampang banget jebol teman-teman ya padahal ini sesennya lumayan saya akui ya kalau dibanding merpati saya sarjana ini jauh lebih ekstrim CC nya teman-teman cuma ini rawan banget jebol gitu ya burung juga udah cukup dewasa jadi saya ternak aja teman-teman tapi ini udah saya ternak satu kali terus ini pengen saya tes buat rumah kantor tapi ini saya ngelatihnya dari nol lagi ya karena burung udah dilatih kolong terus dibawa kerumahan itu biasanya nyarinya tetep kolong teman-teman ya ini nanti kita pelan-pelan kita latih ya cuma ini cuacanya emang lagi agak mendung teman-teman ya mendung nih tuh padahal ini masih sekitar setengah empatan ya kurang lebih ya biasanya ini lagi cuaca lagi panas-panasnya ya terus anginnya juga kenceng teman-teman ya nanti kita akan apa namanya latih rumahan dari nol lagi teman-teman eh eh nah kebetulan merpati rumahannya apa namanya merpati rumahannya yang nggak ada yang giring ya Pak ya nggak ada yang giring teman-teman nanti kita akan latih sama merpati rumahan ini aja nih ini beluk lampit jenggot ini anaknya jambul teman-teman jambul yang dulu merpati rumahan nah jambulnya banyak teman-teman yang nanya juga Bang jambulnya mana nih deket Pak nah jambulnya mana jambulnya hilang lagi ya Pak ya ini udah lama kayaknya udah setahun lebih hilang nih keturunannya jambul nih anak sematawayangnya ya Pak ya kalau indukan betinanya masih ini udah cukup jauh kurang lebih udah 3 kg-an teman-teman ini terbangnya cuma kondisinya nggak giring ya ini jadi buat trainer aja buat petunjuk jalan ya betul petunjuk jalan sih silvernya Oke jadi buat temen-temen yang penasaran pengen lihat aksi apa namanya silver karena udah lama nggak diterbangin teman-teman simak video ini sampai selesai semoga aja sih nggak hujan ya Oke let's go Oke teman-teman kita coba ya latih lagi buat rumahkan apakah masih inget rumah atau enggak teman-teman tapi kita deket-deket dulu ya nanti ditemenin sama merpati rumahkan ini anak Cito ini anak Cito temen-temen ya buat gandeng ya Mas Nanang nah terus Iya takut hilang ini cuma kondisi lagi anggrem nggak giring temen-temen ya temen-temen ya jadi buat nemenin aja Mas Nanang ya tuh oke deket dulu Mas Nanang oke hati-hati Mas Nanang karena merpati rumahannya kondisinya itu lagi eh anggrem semua ya Pak ya anggrem semua temen-temen jadi kita pilih satu aja buat nemenin ya Apakah masih hafal rumah atau nanti masih malah hilang temen-temen ya temen-temen simak video ini sampai selesai Oke udah sampai cuma ini anginnya kenceng banget temen-temen mungkin ini jaraknya masih 50 meteran ya Pak ya 50 meter kurang lebih temen-temen bakal masih hafal rumah atau enggak ini jam 4 sore udah mendung banget temen-temen rendah banget temen-temen eh tuh kondisi nggak giring temen-temen ini masih hafal ke meja Pak Hai mau kayak tadi kaket cuma anginnya gede banget temen-temen jalurnya dari sana eh 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 keblabas nggak tuh eh keblabas temen-temen lama banget enggak diterbangin temen-temen habis ngelolok juga terus mabung temen-temen ya Ayo kita latih fisik dulu nih Pak hei hei udah mulai tahu arah nih bunyi bunyi temen-temen ini burung juga kemarin habis kurang fit pas lagi proses penjodohan temen-temen tuh ini giringnya juga belum terlalu kaket eh kita pindah lokasi penerbangan temen-temen ya tadi kan dari arah sana nanti kita dari arah sana temen-temen ya anginnya udah mulai kecil berarti nanti dari sana nanti kalau udah tahu lokasi baru kita jauh-jauh temen-temen soalnya dulu kan kita latih di kolong ya tidak di kolong takutnya nyarinya kolong temen-temen nih pak hei hei masih apal ternyata temen-temen eh eh udah pindah lokasi penerbangan temen-temen ya ini perdana diterbangin temen-temen ya fisiknya masih nol banget tapi masih mau ganding ya pak ya lanjut pak duh cuacananya tambah gelap banget temen-temen nih kayaknya mau hujan nih waduh 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 anginnya kenceng banget yuh lewat sana apa muternya pak ini tipe Pak atas-atas Pak siapa ah ah eh uh ah ah eh uh uh tuh waduh 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 nembak Pak eh eh Membak pak Ini sayang banget Suacanya Itu temen-temen Ini agak remun nih Ini mau hujan Nanti kalau Nggak hujan kita lanjut temen-temen ya Eh ini padahal belum terlalu keket Belum anggrem juga ya Karena baru jodoh Baru ngangkat giring Mana ini Eh Uh nggak kelihatan pak Rendah banget temen-temen Nggak kelihatan Ini Wah ternyata bisa pulang sendiri pak Kita pindah lokasi penerbangan Dari sana ya Sudah gelap banget temen-temen Ini pulang atau enggak nih Tapi masih deket sih Mungkin 200 meter Apakah masih gandeng atau enggak temen-temen Ini burung udah diterbangin nih Tapi belum kelihatan Tuh kelihatan satu Kelihatan satu pak Posisi 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 Masih di lokasi Ini pak ini pak Silvernya pak ini pak Eh Eh Silvernya malah pulang sendiri temen-temen Yang buat trainer malah Masih di lokasi nih Tuh ya Berarti masih hafal rumah temen-temen Ya Ini satu giringan bisa langsung jauh temen-temen Nih Trenernya pak Yang buat Trainer malah baru pulang nih Cuma nggak giring ya Hei 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 Tuh Nggak giring Ditepeknya Nggak kemeja Hei Hei Tuh Sudah terlalu capek temen-temen Tuh Kirinya udah langsung kendor tuh Hei 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 Soalnya ini saya nerbanginnya itu Langsung temen-temen ya Nggak jeda langsung terbangin Langsung terbangin Hei Tuh Nggak mau naik Hei 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 Beda ya Nggak kayak tadi Nah Oke temen-temen ya Berhubungin udah gelap banget Videonya saya akhiri sampai disini temen-temen ya Ternyata ini Apa namanya Merpatinya masih hafal temen-temen ya Tadi sempet saya terbangin Yang terakhir itu Saya jauhin temen-temen ya Kurang lebih 200 meter Mungkin malah lebih ya Pak ya 200 atau 300an ya Ternyata malah merpatinya Bisa pulang sendiri temen-temen Ternyata masih apal rumahnya ya Ya soalnya dulu pernah saya buat rumahkan Terus diminta temen buat dilatih di kolong Karena lihat turunnya ya Terus lihat kirinya juga bagus Di kolong juga apa namanya Bagus temen-temen ya udah terbang tinggi Atas kepala turunnya cuma over temen-temen Seringnya jebol gitu ya Jadi saya ternak Terus saya mau mainin buat dilu makan aja temen-temen Jadi ini begitu Agak ngangkat kirinya Fisik agak capek Terus langsung kirinya kayak gini temen-temen Tuh Videonya cukup sampai disini Next Kita akan latih lagi Bertahap temen-temen ya Karena ini baru giring berdana Oke Terima kasih buat temen-temen yang udah selalu support Nungguin video terbaru dari channel Merpatiku Terima kasih banyak Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat Merpatiku Sampai ketemu di video selanjutnya